Oke ini nomor dua, nomor dua juga harai guys, satu per sin sepuluh dikurangi akar tiga dibagi kos 10, itu hasilnya empat buktikan dan enggak. Udah, yang pertama kita akan melakukan mereka seperti pecahan pada biasanya, sin bawahnya dikaliin kan, terus ini seperti kali silam. Ini dikaliin, jadinya ini, disini kali satu, jadinya ini, disini kali tiga jadinya ini, oke, iya, terus, enggak ada sekali, atas bawah, dikali setengah, jadi ini kali setengah, kita tulis mulai soalnya yang sama, biar tidak bingung. Yang atas ini membutuhkan setengah, nah kita mau ngerti kenapa, kasih setengah, kasih setengah untuk keadilan sosial, ya, harus kasih setengah juga, tapi agak jauh disini, setengah. Nah yang sin sepuluh, kos sepuluh itu butuhnya bukan setengah, butuhnya dua, ya, kasih angka dua, kasih angka dua, kasih angka dua, nanti disini, kasih burung yang lebih gede aja, ya. Nah kalau kamu ingat, buka burung, setengah itu kamu anggap sebagai kos sepuluh, ya. Misalkan, disini ada kos sepuluh, minus, sin sepuluh. Bagi, disini ada sepuluh, ya, dua sin sepuluh, kos sepuluh, tentunya dia menjadi sin dua puluh. Nah kamu tahu dong, sekarang ini sin, kos, min, kos, sin, berarti sin, min, sin dong. Sin, min, sin, berarti sin 30, min, sin minus, ya kan, 30, minus 10. Oke, itulah sih dua puluh coret, ya. Jadi dua dibagi setengah, atau dua dikali dua persatu, rasanya adalah empat purchase. Oke, enjoy.